Jadi memang perekonomian kita itu bukan tidak terpengaruh sama sekali, tapi kita itu tidak bergantung kepada global. Perekonomian kita itu lebih dipengaruhi oleh kondisi domestik. Sementara kondisi domestik sekarang ini terdorong lebih baik karena meredahnya pandemi. Dan meredahnya pandemi itu membuat masyarakat lebih konfiden dan kemudian muncul tanda tutup euforia yang masyarakat itu sekarang lagi berduyun-duyun mulai jalan, mulai keluar rumah, memenuhi mal, makan-makan di restoran. Dan itu kan artinya konsumsi kita kan naik. Nah konsumsi itulah yang menggerakkan perekonomian kita. Peran dari konsumsi domestik terhadap perekonomian kita itu di atas 50%. Yang kalau digabungkan dengan investasi itu hanya mencapai 80% Jadi memang kita tidak terlalu bergantung kepada global.